Raga makanan senusantara tampak tersaji di meja-meja yang dideretkan itu Rupa dan bentuk hingga cara penyajiannya sangat variatif dan menarik Sungguh sebuah pemandangan yang membanggakan sekaligus mengharukan Membanggakan karena ternyata di Nusantara memiliki banyak ragam pangan Mengharukan karena posisi keberadaan pangan itu terancam jika masyarakat adat dipingkirkan Ragam pangan tersebut tersaji dalam agenda kuliner Nusantara Salah satu acara dalam rangkaian Kongres Masyarakat Adat Nusantara keempat di Tobelo Dari 45 jenis masakan yang disajikan oleh 20 utusan wilayah peserta Kongres Menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kedaulatan pangan Ditemukan variasi makanan pokok dari berbagai jenis beras seperti beras hitam, beras merah Baik dari ladang tak ada hujan maupun dari sawah Sampai dengan sagu, jagung, ubi, singkong dan lainnya Jenis masakan tradisional yang disajikan ini diolah dari bahan-bahan yang dihasilkan Dan dibawa langsung dari kampung masing-masing Konsep dari kuliner Nusantara ini sebetulnya kita ingin menyampaikan kepada kalayak ramai Bahwa inilah masyarakat adat memiliki kedaulatan pangan Jadi ketika misalnya terjadi krisis pangan, krisis global atas pangan Bahwa masyarakat adat tidak akan pernah merasakan itu Karena mereka memiliki makanan-makanan khas yang bisa untuk memenuhi pangan mereka sehari-hari Melalui kuliner Nusantara, masyarakat adat ingin meneguhkan pesan Bahwa diversifikasi pangan menjadi bagian penting untuk menjamin kedaulatan pangan masyarakat adat Misalnya di Papua, mereka memiliki sagu yang bisa menopang pangan ketika terjadi krisis Atau di Tobelo sendiri, mereka memiliki ubi, pisang, dan segala macam Untuk bisa menopang pangan ketika terjadi krisis Selama ini kita tergantung pada beras Padahal dengan ubi dan aneka jenis makanan lainnya Bisa diolah dengan kandungan gizi yang baik Sagu bisa diangkat menjadi makanan pokok Jagung bisa diangkat menjadi makanan pokok Sehingga ancaman kekurangan pangan tidak bakalan terjadi di Nusantara ini Nah inilah, jadi kalau sudah diangkat kembali budaya makanan ini Tidak bakal, biarlah berhasil dari komunitas ini Komunitas perekonomian, komunitas perdagangan Biarlah makanan ini yang menjadikan kita sehat dan tidak bakal kekurangan Jenis makanan mulai dari pepeda, colo-colo, singkong bakar boboko, mantubu, mopakaha Hingga ayam betutu, pisang, purok suaesa, ubur pedas, tempoyak, dan lainnya Menjadi simbol keragaman kekayaan masyarakat adat Anggit Saranta untuk media kerayatan